Halo, aku Rizalah Hamanah Adel. Perang gak sih di kelas kalian itu ada orang yang pinter banget. Saking pinternya orang itu disebut-sebut sebagai seorang jenius. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengatakan bahwa sebenarnya orang jenius itu tidak pernah terlahir di dunia ini. Alias orang jenius itu tidak ada. Tenang, ini gak asal ngomong ada teorinya. Jadi gimana? Penasaran? Mari kita buktikan teorinya. Selamat datang di Masalah Channel. Apa itu jenius? Banyak sekali definisi tentang orang jenius di kehidupan kita. Mulai dari orang yang pinternya kelewatan, terlalu overpower dalam pelajaran, sampai definisi bahwa mereka bisa mengajakkan sesuatu tanpa berpikir. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi cara berpikir manusia. Dan disini aku mengambil statement dari Cak Lontong. Ya, betul sekali. Cak Lontong. Seorang komedian. Tapi kenapa harus Cak Lontong? Apakah statement beliau bisa dipertanggungjawabkan? Kita tidak sedang membahas tentang penelitian, melainkan opini, teman-teman. Dan kenapa aku mengambil statement dari Cak Lontong? Karena selain definisi yang dia katakan sangat sederhana, dia juga seseorang yang punya latar pendidikan yang bagus. Nama asli beliau adalah IR Lisartono atau Insinyur Lisartono. Yang dalam istilah sekarang itu, IR itu adalah ST atau Surjana Teknik. Dan gak main-main, beliau adalah lulusan ITS, Institut Teknologi Surabaya. Tempat yang gak main-main juga. Sebagai mahasiswa teknik juga, aku diajari tentang logika teknik di mana kita harus berbicara secara kritis dan juga secara runtut dan ada struktur berpikirnya. Dan menurutku, statement beliau sangatlah simpel dan mudah dimengerti. Beliau pernah bilang dalam satu stand-up-nya bahwa cara manusia berpikir itu dibagi menjadi tiga, yaitu pintar, cerdas, dan jenius. Dalam hal ini, beliau mengambil analogi matematika. Siswa yang pintar adalah siswa yang diberi rumus, dia bisa mengerjakan soal dengan rumus yang diberikan. Siswa yang cerdas adalah siswa yang diberi rumus, dia bisa mengembangkan rumus tersebut untuk memacakan soal dengan lebih cepat. Sementara siswa jenius adalah siswa yang bisa mengerjakan sesuatu tanpa berpikir. Mari kita headline soal mengerjakan sesuatu tanpa berpikir. Dasar di mana aku bisa mengatakan bahwa orang jenius itu tidak ada, karena proses berpikir adalah bukti di mana kita bisa menunjukkan kalau kita ini ada. Menurut pandangan psikolog, manusia adalah objek ilmu pengetahuan yang memiliki pola pikir sehingga memiliki kecenderungan untuk mempelajari ilmu. Nah, kemampuan manusia untuk dapat berpikir sendiri dan kecenderungannya untuk mempelajari ilmu sangat dipengaruhi oleh informasi ataupun ilmu pengetahuan yang ia dapat. Orang-orang zaman dahulu sempat bertanya bahwa apa bukti aku memang ada di dunia ini? Apa bukti kalau kau dan aku adalah manusia dan bukanlah setadar tubuh kosong berbentuk manusia? Yap, jawabannya adalah pikiranmu. Kamu sedang berpikir dengan pikiranmu untuk mencerna hal ini kan? Itulah bukti konkret kalau kamu itu ada di dunia ini. Ya, dulu manusia menanyakan apa bukti kalau aku benar-benar ada di dunia ini? Sebuah pertanyaan sederhana namun penuh filosofi sekali karena menanyakan apakah kita ini benar-benar ada atau hanya roh saja? Dan seorang filsuf bernama René Descartes memberikan jawaban yang kita kenal sebagai Yep, cogito ergosum adalah sebuah ungkapan yang diutarkan oleh Descartes, sang filsuf ternama dari Perancis. Artinya adalah, aku berpikir, maka aku ada. Maksud kalimat ini adalah membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang itu sendiri. Keberadaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa kita bisa berpikir. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang jenius adalah orang yang bisa mengerjakan sesuatu tanpa berpikir. Sementara bukti bahwa keberadaan kita ada adalah karena kita berpikir. Bila aku berpikir, maka aku ada. Bila aku tidak berpikir, maka aku tidak ada. Jadi, orang jenius itu tidak ada. Tetaplah, seberapa hebat dan jenius menurutmu seseorang, itu semua dari pengalaman dan bakat berpikir yang dia miliki. Dan semua harus diasah, karena tidak ada jenius dari lahir. Ya, kita semua lahir ke dunia ini dengan derajat yang sama, hanya dengan kondisi yang berbeda-beda. Setujukah kamu dengan pendapat ini? Tulis di komentar. Saya Rizala, sayonara. Jadi ya, kayak gitulah teman-teman. Maksud saya itu kayak, ya orang jenius itu adalah orang yang bekerja keras, atau juga mungkin adalah orang yang memiliki suatu bakat, dan dia itu tahu bakatnya, dan dia bisa mengasah bakatnya dengan baik. Jadi ya, nggak ada yang tiba-tiba, plus, saya tahu teori relatifitas gitu. Nggak ada bagi seperti itu di dunia ini. Semua orang terakhir sama, dia jadinya sama. Kondisinya aja yang beda-beda. Gitu. Terima kasih.